Rai Utami tulis surat mohon maaf pada virus Arafik di larsirmerdeka.com Beredar surat permintaan maaf tersangka kasus ikan asin Rai Utami yang ditujukan kepada virus Arafik Dalam surat itu Rai mengaku ingin mengurus anaknya yang masih berusia 1 tahun Hal ini pun dibenarkan oleh kuasa hukum M. Burhanuddin Ia tadi pagi menulis surat permintaan maaf dari balik tahanan katanya saat dikonfirmasi Rabu 31 Juli Menurut kliennya sudah lama ingin menulis surat tersebut sejak mendekam di rumah tahanan Rutan Polda Metro Jaya atas kasus ini Namun surat tersebut baru ia buat pagi tadi Sudah lama mau menulis surat permintaan maaf baru ditulis hari ini Mungkin karena kemarin ketemu anaknya kata Burhanuddin Berikut isi surat yang ditulis Rai Utami Surat pernyataan maaf Saya Rai Utami dengan ini menyatakan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada 1. Ibu virus Arafik dan beserta keluarga seluruh masyarakat Indonesia Sehubungan kasus ikan asin yang menghebohkan tersebut bahwa saya sebagai host dalam konten YouTube tersebut tidak bermaksud melecehkan, melukai hati, menghina, mencemarkan nama baik ibu virus Arafik maupun wanita lain di Indonesia Apabila tindakan wawancara dalam konten YouTube tersebut telah melukai hati ibu virus Arafik Maka sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Sehubungan dengan penahanan yang saya jalani saat ini dimana saya masih memiliki seorang anak yang masih bursia 1 tahun yang membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu Maka pada kesempatan ini saya memohon untuk penahanan saya ditangguhkan atau dialihkan menjadi tahanan kota dan saya berjanji akan kooperatif mengikuti proses hukum Demikian pernyataan maaf ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun Jakarta 31 Juli 2019 Rai Utami Itulah guys surat dari Rai Utami bagaimana menurut kalian Oke terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton